Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Gover Nah, kali ini gue udah kedatangan barang baru nih ya Jadi kita ada di segmen unboxing ya Namanya gue lupa, tapi nanti gue pikirin Pokoknya bakal bisa tulis juga ya Nah, ini namanya Jadi teman-teman, hari ini ya sebenernya ini udah datang lama sih Cuma karena lagi sering keluar kota Jadi gue baru bisa buka ini Nah, ini adalah teman-teman Ini adalah Mac Mini 16GB dengan prosesor M1 Iya, gila Jadi ini ya belum ada di Indonesia Belum ada yang jual Especially kalau yang 8GB kalau nggak salah udah ada yang jual deh Kalau yang 8GB udah ada yang jual Tapi yang 16GB ini gue lihat belum ada yang jual Jadi gue harus masukin dari luar gitu Nah, kita hari ini akan unboxing ya Unboxing Unboxing Mac Mini 16GB ya Oke Nah, disini ada selarekannya Set Bismillahirrahmanirrahim ya Kita bongkar Set Nah, ini dia Oke Oke Nah, ini dia ada 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 Handle ya Buat nariknya gitu Jadi Gak usah Ngerogoh-ngerogoh lagi Oke First time sih Ini Lumayan Ya, lumayan Lumayan lah Berat Iya lah ya Dalemnya Katanya Konon katanya Dalemnya itu Keren banget Jadi Karena temen-temen gue udah Ini Gue beli ini Karena gue udah baca review Tadinya gue mau beli IMAX Karena untuk kebutuhan editing video kan Terus Ternyata Setelah gue liat-liat Baca review Baca review Baca review M1 ini performanya Bagus banget Jadi Makanya gue putusin Untuk beli M1 Dan Gue udah putusin langsung Kita Apa Gue mau belinya IMAX gitu Karena Untuk yang Macbook Pro Yang 16 Yang 16 inch Belum keluar Baru Apa Yang M1 itu baru keluar Untuk Macbook Pro 13 Eh Macbook Pro 13 inch Sama Eh Macbook Air 13 inch Sama yang Macbook Pro Gitu Tapi Itu harganya juga mahal Ya Jadi Dengan opsi Untuk opsi paling terjangkau Untuk opsi paling terjangkau Gue milih Si Mac Mini ini Gitu loh Ya Oke Ya Lakar belakang gue bagus ya Nggak kayak Tehno-tehno gitu Nggak pake bohlam-bohlaman Jadi Mantap Kan yang ada saja Oke Ini Oh ini harus dibuka dulu Gue pikir cuma Cuma begini doang ya Jadi Ini harus di Slide Teman-teman Ya Kita slide aja dulu Satu Dua Tiga Siat Nah Ini dia Ini dia Portnya Ada port untuk Ada untuk power Lalu Ada USB-C Dua biji Ada HDMI Satu Terus ada USB-2 Terus ada buat Headphone Ya sama ini kabel untuk Koneksi LAN Ya Oke Nah Kita lihat yang lain ya Ini apa nih Ini Mac mini Bla 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 Menu bar Spotlight Oh ini kalau pake Kalau pake layarnya Apple ya Dan sayangnya kita tidak akan Menggunakan itu Mahal Ini aja Pake ini aja Beli ini aja Udah harus makan ini Makan serabi terus Setiap hari Ya malamnya peromah Sama Nutri Gel Oke Ya Oke Nah ini dapet 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 Stiker Yang bikin mahal Kayaknya stiker ini Oke Terus Habis itu Kita masukin aja dulu Masukin dulu Masukin dulu ya Biar rapihin Nah Teman-teman Gue tuh beli ini Karena performanya Tadi gue udah jelasin di awal Jadi Dibandingkan performanya Yang Apa Yang Apple yang sekarang Yang dengan sensornya Intel Itu Si M1 ini Udah Powerful banget Jadi Bahkan dia ngalahin Ngalahin Komputer yang IMAX yang RAMnya 64GB Yang udah pake VGA Yang ini kan Dia unified memory Ini Gue gak tau Ini sistem Ini sistem barunya Dari Apple Si Si Mac Mini ini Mac Mini M1 ini Dia Diklaim lebih Silent Lebih anti panas Padahal Kipasnya minim Dan karena Itu semua Karena si chipset M1 ini Gitu Gue sebelum coba Tapi ini kabelnya Kabel powernya Dan colokannya Colokan 3 Karena bukan Indonesia Gak tau Kalau yang di Indonesia Belinya Dapet colokan 2 Adapter yang 2 Gak ya Terus Udah Cuma itu doang Cuma itu doang Cuma itu doang Ya Allah Ya Oke Cuma itu doang Ya Nah Kalau gak salah temen-temen Kalau misalkan Lu mau beli yang 8GB nya Kalau lu mau beli yang 8GB nya Itu sebenarnya bisa langsung Bisa langsung Tanpa harus nunggu Tapi kalau misalkan Kalau gak salah Karena gue beli yang 16GB ini Gue harus inden Jadi Gue harus menunggu Menunggu beberapa lama Terus baru Habis itu mereka bisa siapin Gitu Kalau gak Ya gak ada Karena ini harus Di upgrade dari itunya Dari RAM aslinya Dan Buat temen-temen yang tanya Apple Bisa gak gue ganti RAM Nah ini masalahnya Kalau Apple Begitu Udah semenjak jaman Macbook Retina ya Udah gak bisa diganti lagi tuh RAM nya RAM nya gak bisa diganti SSD nya juga gak bisa di upgrade Gitu Nah Makanya gue belinya Yang 16GB Karena gue gak mau tanggung-tanggung Dan Setelah gue baca Eh setelah gue Lihat-lihat review Yang 8GB itu Ada beberapa problem tuh Kayak Masalah bluetooth Terus masalah Apa ya Lupa gue kemarin Masalah kalau dia pakai Final Cut Ada suara yang kecil Atau apa Gitu lah Tapi Yang 16GB Gue baca Gak ada masalah Gitu Jadi Belinya yang sekalian 16GB aja Dan Hard disk nya SSD nya Gue pakai yang 512 Gitu Jadi Kenapa 512 Karena Ini komputer Ini komputer Bakalan jadi Sapu jagad Jadi buat foto juga Buat video juga Dan gue bakalan Banyak Software Gue udah punya Gue udah punya Macbook yang 15 inch Tapi seri lama Tahun 2000 2012 2013 Gitu Yang retina awal-awal Itu 512 aja Gue Hampir penuh tuh 256 aja Hampir Software nya sendiri Itu macem-macem Tapi kan Itu kan Macbook ya Macbook Macbook yang biasa Gue tenteng-tenteng Nah Itu karena Karena itu Gue banyak software Aplikasi buat Presentasi Aplikasi buat Apapun itu ya Gitu Dan Aplikasi foto Video disana semua Nah mungkin Nanti dengan adanya Si M1 ini Gue bakalan Set up Yang video Atau foto Disini Ya disana Itu tinggal Buat Presentasi Atau buat Apalah Gitu ya Gitu Oke Nah terus Temen-temen Karena Ini Upgrade Memory Dari Kalau gue pribadi Gue butuh banget 512 itu Karena gue gak mungkin Pake yang 256 Padahal Itu harganya Kalau gak salah Upgradenya tuh 3 jutaan ya Sekitar 3 jutaan Buat upgrade Dari 256 Ke 512 itu ya Tapi ya No worries lah Gak apa-apa lah Karena memang Gue merasakan Butuh sih Gitu Nah tapi Untuk temen-temen Kalau misalkan Untuk storage Kalau misalkan Storage nya kurang Dan untuk kerjaan Untuk kerjaan tuh Gue udah beli Jadi Sebelumnya Gue udah beli nih Ini gue belinya Di Aliexpress Di Aliexpress Nah ini Ini SSD portable Jadi Dia 500GB nih Nah ini akan dipakai Untuk Processing Jadi Nanti gue akan Nyimpen file nya Di sini Jadi ini SSD nya akan Untuk Yang internal ini Akan untuk Processing aja Lalu Bahannya Semuanya ada Di sini Terus Nanti Semuanya processing Juga akan Di sini Catch nya juga Bakalan di sini Kalau misalkan Gue pake Optimize Media Eh perlu gak ya Optimize Media Kalau pake M1 Perlu gak proxy lagi Kayak ini sih Gak butuh sih Tapi nanti kita lihat Nanti semuanya Akan gue taro di sini Karena ini juga portable Jadi gue bisa bawa Kemana-mana nih Begitu gue butuh Misalkan gue butuh Nunjukin klien Kan gak mungkin Gue bawa-bawa beginian Bawa-bawa monitor Gede-gede Jadi Gue akan taro Semuanya di sini Jadi cara simpelnya Segitu ya Ini 500GB Harganya gue beli Waktu itu gue coba-coba dulu sih Jadi gue mau coba-coba nih Beli Dalia Express Ada SSD yang murah Ternyata ini harganya Kalau gak salah 800 ribu Kayaknya 800 ribu 500GB Dan garansi 3 tahun Walaupun harus kita lupain sih Gimana mau ngirim ke sana lagi Tapi so far sih Oke sih Cepet kok Cepet ini Nanti gue bakalan review sendiri ya Si SSD-nya ini ya Gitu Nah terus Ini device Nah gue bakalan suggest Mungkin device-device Yang harus lo beli lagi Kalau misalkan lo pake M1 Oke Khususnya pake Mac Mini ya Kalau lo pake Macbook Air Atau pake Macbook Pro Kan Harusnya no problem Nah Barang selanjutnya adalah Nah Ini barang selanjutnya Yang harus lo punya juga Ini Logitech K380 Nah gue beli ini Karena Desainnya tipis Gue gak suka yang Gue lebih suka layarnya Tipikal layarnya Tipikal layarnya Eh apa Tipikal keyboardnya Apple Gitu Gue gak mau beli yang Apple sendiri Mahal pak Ya Gitu Jadi Ini Gue pake ini Ini buat ngetik dan lain-lain Udah ada semuanya Cuma ya minusnya gak ada Mungkin Ya persis lah Sama keyboardnya Apple ya Jadi Dia ada Jadi dia tuh ada dua tipe Kalau gak salah sih Ada yang tipe buat Windows Ada yang buat Apple Gitu Oke Ini nyambungnya pake Bluetooth Nah Yang gue takutin tuh Tadi Kan Dia Kalau pake Bluetooth Gue takutnya Putus nyambung Putus nyambung Tapi nanti gue coba deh Kita coba ya Harusnya sih Di yang 16GB itu Tidak ada issue Bluetoothnya Putus nyambung Putus nyambung Gitu Tapi kalau gak salah Pas di update software sekarang Update Update OSnya Kalau gak salah Udah gak ada lagi Di issue itu Ya Terus Nah Ini juga Gue butuh Ini adalah card reader Karena tidak ada Card readernya Dan card readernya ini Ini Card reader yang bisa WAS 2 Yang udah bisa WAS 2 Merknya dari Sandisk Ya jadi bisa Jadi teman-teman Jadi teman-teman Card reader itu Ada yang bisa WAS 1 Ada yang bisa WAS 2 Jadi kalau yang WAS 1 Dia speednya gak bakalan Cepet Kalau misalkan Masuk ke laptop kita Atau ke komputer kita Gitu Kalau yang ini Dia lebih cepet Dan dia juga bisa Baca WAS 2 Ya Buat teman-teman Yang belum tahu WAS 2 Dan WAS 1 Itu ya Silahkan Dicek aja ya Di google Oke Terus Nah barang ketiga Barang ketiga Nah barang ketiga Adalah Ini nih Bentar Berisik Oke Nah barang ketiga Barang ketiga Adalah Mouse Ini adalah hal yang Sangat Setelah Setelah pakai Mac Sekian tahun ya Gue tuh gak pernah Mungkin sejak berapa Sejak berapa tahun lalu Gitu Gue udah gak pernah lagi Nyentuh yang namanya Mouse Karena gue Biasanya pakai trackpad Dan Gue tadi pengen beli trackpad Yang Apple punya Kan ada tuh Trackpadnya sendiri Dia jual Tapi gue lihat harganya Tapi gue liat harganya sih Sedih ya Wacom Gitu ya Dan ini gue lupa harganya berapa Ini lupa harganya berapa Tapi gak murah kok Gue tadinya pengen beli yang logitek juga Tapi lumayan harganya sejutaan ya Duitnya udah habis ya Oke Selanjutnya Barang selanjutnya yang sangat Udah 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 Nah Barang selanjutnya yang sangat gue rekomendasikan Adalah Nah ini Ini adalah Ugreen Multifunction Adapter Jadi teman-teman Kelemahannya si Mac Mini ini Bukan Kelemahan ya Tapi agak Ya agak kurang aja Karena Karena Lemahannya dia Di portnya Ya Di portnya itu Dia cuma ada 2 USB Dan 2 USB 3 USB biasa USB 3 Dan juga 2 C Gitu Jadi 2 C 2 C Apa 2 C USB 1 HDMI Dan 1 lagi Nah Kadang-kadang problem Karena Misalkan gue mau Outputnya 2 screen Gitu Ya Gue mau outputnya tuh 2 layar Gitu Nah ini kan HDMI cuma 1 nih Nah gue bisa pakai Si C ini Dan Dan Ya Kadang-kadang misalkan ya Kita buka dulu ya Sambil buka ya Ini kabelnya kan pendek nih Ya Dan Kadang-kadang kita butuh Slot tambahan Misalkan Misalkan Kayak misalkan Mouse gue tadi Mouse gue tadi kan itu USB Bukan yang Bluetooth ya Gue tadi mau beli Mouse nya Mac Tapi Ya Tanggung mahal ya Gitu Jadi Nah Misalkan gue juga Eh Untuk naro wacom gue Untuk naro wacom kan Dia harus USB juga tuh Gitu Jadi Gue butuh USB tambahan Gitu Kalau misalkan Ya apesnya Apesnya gue tuh Beli wacom Begitu Yang wireless nya Belum keluar Gitu Nah begitu Gue beli Udah Mungkin udah setahunan Gali ya Abis itu setahunan Si wireless Apa Wacom yang pakai Bluetooth nya keluar Ngeselin Nah Ini si Ugreen Kalau misalkan nih Nah kan gue akan taro Begini ya Seperti ini ya Jadi ini bagian belakangnya Gue akan taro Ini disini Dan Ini Akan gue Jepit di bawah meja Gue lem nanti nih Ini akan gue lem Di bawah meja Atau Misalkan gue lem Di samping Kenapa Biar apa Biar gue gak usah Ripet-ripet lagi Jadi kalau lo mau nyolokin tuh Masa lo nyolok-nyolokin Ke belakang gitu Nah itu Itu sebenernya Alasan gue beli ini Karena Untuk Simplicity nya aja Gitu Biar lebih simple Terus Oh ini ada USB-C nya juga Jadi dia ada USB Jadi Jadi sekarang gue punya Tiga USB-C Tiga USB-C Dan Eh gak gak Tiga Dengan ini gue punya Dua USB-C Dan Satu Dua Tiga Empat Lima USB-3 Dan itu menurut gue Enough ya Cukup Cukup banget Cukup banget ya Buat apaan lagi ya Paling buat Streaming sih Gue butuh Beberapa USB Kan Karena capture card nya Gue kadang-kadang Gue butuh Dua capture card Secara bersamaan Atau Kadang-kadang Misalkan butuh Tiga capture card Secara bersamaan Untuk menampilkan Layarnya Oh iya Nah yang terakhir Kelupaan Kelupaan Monitor Monitor Kita butuh monitor Nah buat temen-temen Kalau misalkan Suggest gue Nah gue ini Gue salah beli sih Sebenernya Gue kemarin beli monitor Dia Asus Asus apa ya Gue lupa Nanti gue tulis disininya Itu Oke Nah gue beli monitor ini Tapi Salahnya ini ada Monitor Gaming Monitor Gaming Karena Eh bukan Asus Apa AOC ya AOC Gue belinya Ini adalah monitor gaming Dan Dan Gue pikir tuh No problem kan ya Ya udah lah Gak masalah lah Cuma Terus oke Terus Warnanya juga bener Maksudnya Dalam artian Dia 100% RGB Pokoknya intinya Warnanya udah tepat lah Pas lah Untuk Mac Gitu Nah Terus Gue coba deh tuh Pake Mac gue yang Yang Macbook 15 Gue jadiin external screen Kok detailnya jelek Ternyata Ternyata gue kalah beli Ya Memang harus beli yang 4K Ya temen-temen Layarnya Kalau bisa belinya yang 4K Jangan yang 1080 Capek deh Yaudah Nanti deh Siapa tau Kalau misalkan temen-temen Ada yang mau beli monitor gaming Tuh bayarin monitor gue Baru sekali dipake Buat bikin video doang ya Buat jadi background doang Jadi Ya Begitulah Jadi buat temen-temen Yang mau beli Monitor Untuk Mac mini nya ya Lebih enak yang 4K lah ya Jangan sampe salah beli ya Jualnya susah Jadi Mungkin segitu aja kali ya Kita bahasnya Gue akan mencoba dulu Nanti gue akan nyalain Kita akan coba tes Kita coba Tes Pakai aplikasi Hasilnya bagaimana Gue juga bakalan install Install dulu Nih Long way to go lah Pokoknya lah Harus upgrade Upgrade semua Earth juga Eh Upgrade OS juga Dan Hopefully Ini Semua yang Gue Yang gue planningkan Semua yang gue inginkan Bisa tercapai Semua mudah-mudahan ya Gitu aja Oke Gitu aja temen-temen Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Terima kasih telah menonton!